Gubernur Jambi telah mengeluarkan surat edaran terkait larangan kendaraan muatan melintas di beberapa ruas jalan untuk memperlancar arus mudik lebaran 1444 Hijriah. Meski demikian, pada Hamin 3 menjelang lebaran kendaraan yang permuatan tonal C masih terpantau, melintas di jalan lintas lingkar selatan. Pada Hamin 3 lebaran Edovitri, jalan lintas lingkar selatan masih terpantau ada sebagian kendaraan permuatan yang masih melintas di jalan tersebut. Meskipun tidak sepanyak sebelum ada larangan dari pemerintah. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Jambi telah melarang truk dan kendaraan angkutan parang untuk melintas di beberapa ruas jalan pada masa menjelang lebaran ini. Pelarangan tersebut diperlakukan mulai 18-21 April 2023. Sementara untuk arus balik, pelarangan akan dimulai pada 24-26 April 2023. Sementara itu, hasil pantauan selain kendaraan yang permuatan, kebanyakan kendaraan yang melintas di jalan lintas lingkar selatan ini sudah tidak lagi membawa muatan yang artinya kendaraan tersebut sudah pungkar muatan. Herusha Putra, Ciek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!